Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di petualangan Abantanusa Official Kali ini teman-teman akan saya ajak berpetualang di sebuah tempat yang tidak asing lagi di kota Solo yakni Masjid Agung Surakarta Bagaimana sejarah dan keistimewaan Masjid Agung Surakarta? Simak video ini hingga akhir ya dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Keberadaan Masjid Agung Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sejarah Masjid Agung Surakarta tidak bisa dipisahkan dari pemindahan keraton Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745 oleh Paku Buwono II Perpindahan dari Kartasura itu merupakan imbas dari peristiwa geger pecinan yang pecah pada tahun 1743 Masjid Agung Surakarta ini dahulu bernama Masjid Agung Keraton Hadiningrat yang dibangun oleh Paku Buwono III sekitar tahun 1749 Masjid ini terletak di sebelah utara Pasar Klewer atau tepat berada di sisi barat alun-alun utara Keraton Surakarta Masjid ini berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektare bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2000 jemaah Masjid Agung Surakarta Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah mengalami beberapa renovasi Penambahan pertama dilakukan oleh Paku Buwono IV yaitu dipasangnya kubah di bagian atas masjid Kubah ini tidak seperti masjid pada umumnya Kubah pada masjid ini bergaya jawa bentuknya menyerupai paku bumi Penambahan berikutnya dilakukan oleh Paku Buwono X yaitu membangun sebuah menara di sekitar masjid setinggi 33 meter dan sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat jam istiwa atau ada yang menyebutnya jam bencet yaitu penunjuk waktu berbentuk cekungan setengah silinder berbahan tembaga dan terdapat garis-garis yang disertai angka 1 sampai 12 sementara Paku Buwono ke-12 membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid yang dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk masjid dalam keadaan bersih tetapi dengan berbagai alasan, kolam ini tidak difungsikan lagi bangunan masjid Agung Surakarta merupakan bangunan bergaya tajuk yang beratap tumpang tiga dan berpuncak mustoko atau mahkota selamat menikmati Pada area masjid, terdapat serambi yang mempunyai semacam lorong menjorok ke depan yang dikatakan yang disebut ratak rambat dan bagian depannya membentuk kuncung Seperti umumnya masjid di Jawa, masjid ini juga memiliki bagian utama diantaranya mihrab, mimbar yang dipenuhi ukiran, dan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran yang terletak di atas pintu-pintu masjid bangunan utama masjid ditopang 4 soko guru atau tiang utama dengan 12 soko atau tiang tambahan Sekilas masjid ini mirip dengan bangunan joglu hampir semua bagian bangunan masjid didominasi oleh bahan kayu jati yang kokoh Dinding ruang utama juga terbuat dari kayu yang ditempeli berbagai prasasti bertuliskan Jawa kuno Simpel tapi menarik bukan petualangan kami kali ini? Pastikan teman-teman subscribe dan nyalakan tanda loncengnya dan sampai bertemu lagi di petualangan kami selanjutnya